Hai yang belakang dan kita akan segera menuju ke kawasan Ritata sampai di diak tak guys yang menyusarakan kopi air putih aja nggak ada kurang garuman tetap jaga kebehatan di komplek Kandi Arjuna Boy ini mau menuju ke tiang kita selesai kita selambah batas kita tetap alhamdulillah belum seberapa daripada tanjakan panas remnya karena sedikit panas apa banyak loss nya sudah sampai di alaman kalon kantor ranting sih gedejar putra jangan lupa like comment dan subscribe Halo teman-teman salam pedal salam goeser para goeser di seluruh bumi nusantara kali ini Peggy Chiwono Sobo akan jalan-jalan ke Dieng seperti apa isinya seperti apa keseruannya jangan coba-coba kalian skip video ini dan harus ditonton sampai selesai ya kita baru saja sampai turun loading di kawasan yang belakang dan kita akan segera menuju ke kawasan wisata di atas waktu menunjukkan pukul 8 persis kita akan berangkat bye 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 goes kita hari ini benar-benar dengan suasana yang dingin adem sejuk ih dueng banget deh halo guys jadi kita udah sampai di diang ya pada pukul kurang habis tengah sembilan jadi kita berangkat dari Soekorocos atau tanam alhamdulillah kita hampir semua alhamdulillah teman-teman dalam kondisi selamat lancar nggak ada halangan punas karena kita mau sensasi foto dulu ya guys ya Oke ini adalah Taman Selendra yang merupakan proyek redesign dari kawasan parkir X Dien Jaya yang berlokasi berdekatan dengan telaga warna keterbatasan lahar parkir dan fasilitas publik di area wisata Dieng ini menjadi bawah permasalahan yang harus setelah diatasi jadi jumlah wisatawan yang semakin meningkat itu perlu ditata pergerakannya agar tidak menjadi salah satu penyebab macet dan timbulnya masalah-masalah lain maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah melaksanakan penataan komplek Taman Selendra sekitar telaga warna agar menjadi kawasan yang mampu mengakomodir kebutuhan parkir dan fasilitas publik yang memadai bagi kawasan Dieng utamanya pengunjung telaga warna Oke boys kali ini kita menuju ke Kawah Sikidang Dieng Kawah Sikidang adalah Kawah Dieng yang aman dikunjungi oleh wisatawan bahkan Kawah ini nantinya dijadikan sebagai destinasi di utama di Dieng Kawah Sikidang ini termasuk di dalam tujuan wisata utama di zona satu yang melingkupi komplek Candi Arjuna telaga warna diang tiate serta Sunrise Sikunir secara geografis Kawah Sikidang ini berada di Dukuh Karangsari desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Banjarnegara di sini itu tidak ada akses umum menuju Kawah Sikidang jadi kamu harus membawa kendaraan sendiri hingga mencapai area parkir Kawah Sikidang seperti teman-teman kita ini nih pakai hotel, goes-goes bareng komunitas untuk menuju ke Kawah Sikidang untuk jalannya sendiri sudah bagus, sudah aspal halus sehingga kalian tidak akan mengalami kendala di perjalanan jalanan karena jalan yang rusak tetapi kalian harus lebih berhati-hati karena jalanannya itu masih dalam kategori jalan sempit sehingga tetap jaga hodan waspada terhadap kendaraan yang kalian temui apalagi jika kalian baru saja lewat di jalan ini karena dipastikan seluruh wisatawan itu tidak semuanya lokal jadi banyak juga para pengunjung yang merupakan dari luar daerah yang belum mengetahui wilayah di yang ini jadi kalian tetap harus hati-hati kita masuk area parkir utama Kawah Sikidang selamat siang dan pagi hari ini sudah sampai Kawah Sikidang di Yeng bersama PKC tinggal nunggu teman-teman yang lagi perjalanan lewat belakang Kawah Sikidang kita stay di sini oke dadah selamat pagi selamat buat anggota PGC Wonosobo yang sekarang lagi tur di Go to Dieng semoga sehat selalu selamat kuat sehat semoga sampai tujuan dan kembali dengan warna jika kamu pengen membeli oleh-oleh hasti yang kamu bisa menemui pasar yang ada di area Kawah tepatnya di sebelah utara mungkin kalau masuk pintu bagian utara akan melewati pasar ini sebelum masuk area Kawah Sikidang nah kalau kamu jalan menuju kawah kamu itu akan disuguhkan banyak sekali warung yang berjajah rapi yang menjajahkan hasil bumi seperti paprika, kendang, lobis, tomat, sayur-sayuran, cabe dan sebagainya hoppa, hoppa rotoh, hoppa okah よし si ya ya ternyata goes yang menyarakan sudah ini sampai sini nggak ada sebuah kopi sekalipun nggak ada jangankan kopi air putih aja nggak ada tapi nggak apa-apa lah kita urbati keadanya lagi seperti ini setelah dari Kawasigidang setelah ini kita akan menuju ke Komplek Candi Arjuna Arjuna-Arjuna Goweser ini dari PGC Wonosoba menempuh perjalanan dari Kawasigidang menuju Candi selama sekitar 10 menit perjalanan oke Boy kita masuk di area Candi Arjuna Kawasan wisata Candi Arjuna Oke akhirnya kita sampai Candi Arjuna akhirnya kita sampai ke Candi Arjuna jadi sama masih bareng sama temen-temen ya jadi nggak ada yang sampai segera keram dan sebagainya juga nggak ada yang loading luar biasa eh terkir juga naik turun naik turun ada juga geragalan berbatunya besar-besar kita sekarang lagi minum kopi kita lagi kita akan lihat-lihat Candi Arjuna sama ada Kamelan jadi menarik itu kita lihat ya guys Minggu yang ceria ya lihat Oke Boy Boy ya teman-teman dan Dewi Oke Didin mantap siapa ini M Pak Embo Tentang goreng Pak Gatot Mister M Murmuzi ya pemula ini pengurus pusat kita mutlak mutlak katanya Komandan Heru Peng Anip Rahimah Oke Allah Mahmi Halo Boy Nah kita sampai di komplek Candi Arjuna Boy Objek wisata Candi Arjuna di dataran tinggi di yang benjar negara Jawa Tengah ini terus berbenah sebagai bentuk bahwa Candi ini sudah dibuka untuk umum protokol kesehatan menjadi bagian penting agar tidak menjadi lokasi penyebaran covid-19 nah Candi Arjuna merupakan salah satu objek wisata yang tidak pernah dilewatkan wisatawan karena ada nilai sejarah yang membuat wisatawan penasaran serta bonus melihat pemandangan sekitar yang asli sehingga tidak heran di tengah pandemi covid-19 pengelola Candi Arjuna ini terus berbenah tentu agar nantinya wisatawan aman dari penularan covid-19 ketika berlibur ke sana ke Candi Arjuna Gwester bisa melihat suasana alam kahyangan yang begitu syahdu disini karena ada seorang seniman yang melantunkan musik gamelan yang membuat kalian itu serasa berada di atas kayangan satu objek gamelan ini terdengar nyaring dan merdu memenuhi area Candi dia yang ini sehingga kalian itu memang merasa benar-benar berada di alam lain pak aslinya mana pak? aslinya disini aslinya disini aslinya disini udah berapa lama pak disini pak? satu tahun biasanya kalau hari-hari pesnya juga disini pak? ya sebelum disini dimana pak? ya disini oh berarti dengan pakai kesenian ini langsung disini langsung disini oh iya tadinya ini namanya pak? saron oh saron ya saron asli kesenian dari asli jawa asli asli diang ini namanya saron begitu ya oke ya pak? semoga laris ya pak semoga ramai ya pak ya semoga pak semoga lanjut pak amin ini habis dari Candi Arjuna sekarang ke Dieng Garden ini mau menuju ke Setieng Gardu Pandang oke pokoknya kita perjalanan pulang ke Dieng nah ini dia tulisan ikonik Dieng kalau ke Dieng belum sama foto disini namanya masih ada yang dudak oke pak kita lanjut ke Dieng tepat yang biasa gocor masaknya banyak kecilan masak lah jadi kita solidaritas lambat batas kita tetap nunggu sampai jadi oke sampailah kita di Watu Angkrok yaitu sebuah jembatan yang terbuat dari kaca transparan sehingga untuk kalian yang takut ketinggian sepertinya ini patut dicoba ya kayaknya hari minggu itu asiknya pacaran kayak itu tuh pacaran tuh enaknya tuh jangan hanya sepedaan aja kalian perlu waspada dan hati-hati di jalan ini ini disebutnya tanjakan 15% begitu orang menyebutnya karena tanjakan ini dikenal sangat bahaya dan rawan kecelakaan punya 2 tanjakan letter V dan 2 letter S dengan kemiringan yang bisa mencapai 45 derajat jadi kalian harus hati-hati sekali disini ini pandang dieng ketinggian kurang lebih 1789 mdbl dieng boy di kampungnya mister m panani oke sahabat topik bagaimana kesan anda pertama kali goes bareng-bareng Alhamdulillah belum seberapa daripada tanjakan banaran oke biasanya itu naik banaran itu 10 kali naik turun itu tiap hari oke pokoknya jangan besok ikut lagi ya boy jangan kapok bagaimana di ujungan remnya remnya karena sedikit panas apa banyak lossnya banyak lossnya gosong apa enggak enggak aman hampir aja teprenk gitu oh aslinya bagaimana nas itu sepeda yang anikmat kabelnya panas diturunan 15% oh speknya kurang soalnya ini spek buat di jalanan yang lapang oh masih masih kabel apa enggak angin kabel belum angin makanya kabernya panas tadi keluar apinya sama asapnya gosong enggak sih cuma keluar asapnya gitu bul gitu ketika melakukan perjalanan jauh seperti ini boy sekaliannya terusnya mempersiapkan diri untuk bahan cadangan sehingga sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berulang kali akan segera bisa teratasi secara mandiri ayo boys perjalanan ke barat kembali dilanjutkan kita akan menuju kepada bokan mister vanani untuk melakukan loting atau ngisi weteng yang kita dijadikan akan dijamu dengan sate daging kuda liar dan juga daging gejah yang hampir punah siang sudah sampai di halaman calon kantor ranting pik giti kejajar ini sedang menunggu apa makan siang dalam rangka mutlak mutlak mutlakisasi mutlak mutlak mutlakisasi mutlak 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 ketua ranting kejajar mutlak 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 apa ini betul em tapi ini betul kejangan dari pak gua sabar adalah sih apa ini wilayah gua sabar ah iya ini wilayah basis dan tidak ada indikasi kotak-kosong itu tidak ada ini kita teman-teman Ya Allah pemirsa, ternyata benar sekali Daging kuda dan juga daging gajah yang hampir punah ini Mak nyus kemru nyus Amin Nikmat Ya sudah yuk Terima kasih sekali mas Terima kasih Oke boy Kita sampai di kecamatan Garung Garung boy Alhamdulillah pemirsa Alhamdulillah semuanya sehat Selamat Sampai jumpa lagi di event berikutnya Pegi Cewana Sobo akan jalan-jalan ke kediaman Bapak Jemaat Suko Arjo Dimana nanti kita akan bakal-bakal ikan hiu Nah untuk kalian yang ingin-ingin ikut di agenda berikutnya Jangan lupa siap-siap Siapkan sepedamu Siapkan mentalmu Terima kasih sudah menyimak Dedeh bye-bye Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton